Halo guys, Gary disini dan kali ini sesuai video yang kemarin Aku bakal kasih tutorial tentang mod 1 ini ya Jadi mod ini tuh mod wajib Buat kalian yang belum tau mod ini tuh buat atur lalu lintas Karena game ini kan terkenal banget sama modnya ya Jadi mod ini tuh penting banget buat kalian yang punya masalah sama lalu lintas Karena ini punya banyak banget konfigurasi-konfigurasi Yang diperlukan untuk mengatasi lalu lintas di game ini Jadi langsung aja Disini aku bakal mulai dari review singkat dulu aja Buat kalian yang belum tau, jadi kota ini kota baru Kotanya cukup jauh sama kota Jadi daerah kota lama disini Dan ini yang barusan dibuat Nah karena dia jauh, otomatis aku mau daerah ini tuh dia unik Dan beda dari karakter yang ada di daerah lama Jadi disini pertama-tama aku gak pake grade Disini aku grade banget, kota-kota Terus disini aku rada melengkung-melengkungin dikit-git kan Terus disini aku banyak pake bunderan Tapi disini enggak, jadi aku pengen unik aja gitu Karakternya dari di daerah yang lama Terus disini aku pake dua entrance Jadi entrance yang pertama ada yang lewat tol Sama lewat jalan biasa Supaya dimeringankan beban jalan aja Jadi mungkin orang yang mau dari sini Mau kerja ke pabrik ini Dia bisa aja lewat jalan biasa Tanpa lewat jalan tol Jadi meringankan jalan tol aja gitu Terus disini Meskipun, ya meskipun tadi aku bilang Kalau aku gak pake banyak bunderan Tapi disini aku pake bunderan juga Karena disini ada pelabuhan yang menangkap turis Jadi dia untuk kedatangan turis Jadi aku gak mau Daerah ini tuh macet-macet banget Dan aku mau dari sini tuh langsung ke arah tol Jadi bisa dilihat ini langsung dia tuh ke arah tol Jadi biar misalkan orang-orang dari sini Dia mau langsung ke kota lama Atau bahkan mau kesini Dia bisa langsung lewat tol Tanpa harus lewat jalan yang berbelok-belok disini Makanya itu juga tolnya aku buat sampai disini ya Terus disini aku buat jalan masuknya Ada dua jalan masuk ya Disini ada satu Sama jalan masuk dua Disini supaya mempercepat aja Jadi mungkin orang-orang yang dari luar Mau masuk ke daerah yang ada disini Dia bisa langsung masuk lewat entrance yang ini Itu untuk daerah baru Jadi oke langsung aja pake mod ini ya Jadi aku mau jelasin satu-satu Karena ini topiknya tentang video tutorial Jadi yang penting tuh ada disini ya Jadi disini tuh ada banyak banget Mungkin kalian yang belum pernah pake atau pertama kali pake Belum tau sepenuhnya simbol-simbol apa aja yang ada disini Jadi disini ada pertama switch traffic lights Disini basically dia sama kayak yang di in-game Jadi kalo di in-game itu dia klik nama jalannya ini Terus kalian bisa adjust Adjust ini Terus kalian pencet aja junction Terus kalian bisa matiin traffic light disini ya Nah kalo kalian pake mod ini Kalian tinggal aja klik mod tadi itu Terus kalian klik yang ini Terus kalian klik perempatan mana yang kalian mau hapus traffic lightnya Jadi tinggal dihapus atau dinyalain Jadi basically fungsinya sama kayak yang di game Tapi ini kan lebih singkat dan lebih praktis aja gitu Tinggal pencet-pencet gini Terus ada manual traffic light Jadi kalian misalkan punya cara manajemen yang baik Dalam mengatur traffic light di perempatan yang macet Bisa dengan mod ini Caranya ya klik tadi itu Terus klik perempatan yang ini Kalian bisa ganti-ganti sendiri Misalkan kalian mau jalan yang ini hijau Kalian bisa ganti dengan hijau Kalian bisa ganti dengan merah juga ya Jadi basically nature manual sih Jadi misalkan kalian punya Gak tau ya teknik khusus mungkin ya Dalam latasi perempatan Tapi ini gak pernah aku pake Karena buat apa juga gitu kan Dan kalian kalo setiap kali nyalain ini Otomatis innya suka nyala Jadi misalkan kalian kalo mau nyalain ini sebentar Terus kalian mau mati lagi Kalian juga harus mati ini Path traffic lightnya hilang Terus yang ketiga Ada change lane arrows Disini fungsinya kalian bisa meminit Jalur-jalur yang ada di jalan ini Aku contohin yang disini aja Karena jalurnya ada banyak Disini aku contohin caranya itu pencet yang ini Terus kalian pencet aja jalan nya Karena ini untuk meminit jalur di jalan ya Jadi disini ada jalur 1 Ada jalur 2 Disini ada merah putih merah Kalo merah itu berarti gak boleh Kalo yang putih itu berarti boleh Kalo disini aku contohin Misalkan aku ganti yang merah ini jadi putih Ini gak bisa Soalnya aku pake yang ini Nanti aku jelasin yang ini Jadi aku pencet dulu aja Bentar Jadi disini Aku contohin Jadi disini kalo tadi yang merah itu gak boleh Kalo yang putih itu boleh ya Jadi Kalo kalian misalkan Jalur 1 Jalur 2 Itu basically Jalur 1 itu yang ini Jalur 2 itu yang ini Sesuai posisinya aja Jadi misalkan aku mau Jalur 2 ini Dia terus aja Jadi dia gak pake belok Kalian bisa pencet ini Nah jadi merah Masuknya dia terus Tapi Kelemahnya dia gak tau Masuknya ke jalur yang mana Dia bisa aja dari sini Masuknya jalur yang kiri kan Nah dari yang ini Masuknya jalur ke kanan Padahal sama-sama lurus kan Jadi Makanya itu tadi Aku gak bisa itu Gara-gara aku bukan pake yang ini Tapi aku pake yang ini Satunya Jadi ini tuh basically sama Kayak yang tadi Cuman ini kayak lebih Detail dan lebih Pasti aja gitu kan Dia tau Tepatnya dia Keluar dari mana Misalkan jalur ini Misalkan aku mau jalur ini Masuknya di sini Terus misalkan aku Dari sini jalurnya Masuk di sini tuh bisa Jadi kalian tinggal hubungin aja Jalur-jalur mana yang Kalian mau Dari mana Mau masuk ke jalur yang mana Dan cara pakeknya gampang Jadi kalian tinggal Pencet jalur Mana yang pengen kalian Atur Terus kalian tinggal Pencet jalur tujuan Jadi misalkan dari sini Aku mau ke jalur ini Ya tinggal pencet jalur yang ini Kalau kalian pengen Undo atau Salah Pencet jalur misalkan Kalian tinggal aja pencet jalur Yang ini lagi Jadi tinggal hilang Jadi ini hilang ya Gitu Misalkan aku gak mau ini Aku hapus aja yang ini Jadi tinggal dihapus aja Biasa Atau mungkin kalian mau reset semua Jadi tinggal Pencet Junction-nya Pencet delete Gitu Jadi Gampang banget Managenya Disini aku pake Contohnya aja langsung Disini aku gak pake Aku pakenya dia kayak gini Karena aku disini kan gak pake Traffic light ya Jadi Otomatis Aku ngindarin banget Criss crossing Jadi misalkan dari orang Orang dari sini Kalau pengen belok Kalau gak ada traffic lightnya Itu bakal crossing sama orang Yang mau terus disini kan Makanya gak mau itu terjadi Jadinya aku lurusin aja Sebagai gantinya Aku tambah ini Jadi 6 jalur Bulat balik Jadinya ada 3 jalur Satu jalur yang paling kanan Yang paling kanan ya Ini buat puter balik Jadi Kalau ada orang yang mau Dari sini Mau kesana Dia harus lurus dulu Puter balik Dia baru bisa belok kesana Ini trik yang Aku pake Sejak di kota lama Jadi ini Kalau kalian gak pake Traffic light Itu kan Kalian harus menghindari Criss crossing gitu Supaya gak manjat nanti Perempatannya Atau pertigaannya Jadi kalian harus Bisa memanage Gimana caranya Supaya gak criss crossing Tapi juga bisa Gak pake traffic light Kalau kalian gak ada puter baliknya Ini basically ya Aku bakal pake traffic light Gitu kan Jadi Supaya jalannya lancar terus Dan jalan terus Basically ya Jadi aku gak pake Traffic light Dan aku sebaik gantinya Pake puter balik gini Di kota lama juga ada Contohnya disini Ini kan rame banget ya Jadi disini aku Pake puter balik Jadi orang itu gak harus Masuk bunderan dulu Supaya bisa puter balik Dia bisa aja langsung puter balik Di daerah ini Jadi gak Membebani Bunderan Itu namanya Kalau gak salah P Tikungan P Jadi dia membentuk Uruf P gitu kan Jadi orang dari sini tuh Dia gak boleh langsung balik Ke sana Jadi harus kesan dulu Puter balik Ini efektif banget Sebagai contohnya disini Dia ruame banget kan Bayangin aja Kalau misalkan Ada orang dari sini Dia mau ke sana Dan bakal criss crossing sama ini Dan bakal Mewacet banget Pasti Itu salah satu cara sih Terus Yang selanjutnya ada Disable dispawning Basically ini dia kan Kalau di in-game Yang default Itu biasanya kan kalian Kalau mobilnya stuck Atau macet Dia pasti hilang Dan kalau kalian pencet ini Disable dispawning Itu artinya berarti Mobil itu gak berhilang Jadi pasti gak hilang Tapi sebagai gantinya Pasti volume kendaraan itu bertambah Dan pasti macet Misalkan kayak gini Ini stuck kan Dia gak hilang Karena dia disable dispawning Biasanya kalau kayak gini Kalau dia default Dia itu pasti hilang Yang ini Antara ini atau gak ini Karena dia kayak Stuck atau terjebak Dan itu mengurangi kemacetan Ya ini salah satu cara Untuk mengurangi kemacetan sih Sebenarnya Terus ada clear traffic Clear traffic ini Dia untuk mereset traffic Jadi misalkan kalian Kotanya puade banget Dan kalian mau reset Pencet aja ini Nanti pasti semuanya hilang Dan reset dari awal Tapi itu membutuhkan waktu ya Jadi misalkan kalian Takut Misalkan hilang semua Dan gak bakal muncul lagi Itu pasti muncul lagi Jangan khawatir Tapi itu butuh waktu Mungkin kalian bisa speed up aja Sama accelerate time nya ini Terus yang selanjutnya Ada add priority time Ini awalnya aku gak paham Tapi sekarang aku paham Jadi aku jalatin aja Disini itu Fungsinya dia untuk Memberikan prioritas Ke salah satu jalan Misalkan Disini Kalian mau jalan itu Prioritas Kan macet banget Apalagi ini ada entrance Disini kan Entrance jalan tol Jadi disini Aku mau Supaya gak macet Aku mau nih jalan prioritas Disini ada 3 simbol Ada yang Kotak Ada yang Segitiga Ada yang stop Kalau segitiga itu Sorry aku mulainya dari ini dulu aja Kalau yang kotak ini dia Prioritas Jadi misalkan Kalian mau jalani prioritas Pasti Pakainya yang ini Karena Pasti yang mau jalan nantinya Terus Yang kedua ada segitiga Segitiga ini dia Bakal ngalah sama jalan yang prioritas Jadi misalkan Orang Yang dari sini Mau ke sini ya Terus Ada mobil dari sini Yang ada segitiganya ini Pasti ngalah Sama orang Yang dari sini Karena dia menahulukan orang yang disini Untuk dia bisa terus Terus ada yang stop Stop ini dia sama berhenti Tapi bedanya sama yang segitiga itu Kalau segitiga itu Nunggu supaya Salah satu jalan itu sepi Jadi misalkan disini prioritas Disini Segitiga ya Misalkan gak ada orang yang dari sini Itu pasti dia jalan Terus Yang segitiga ini Cuma kalau yang stop Ada mobil dari prioritas Ataupun enggak Dia tetap stop Karena basically dia Cuman Hati-hati di perempatan Disini gak pake Karena buat apa kan Tambah lama Jalannya Disini udah build up acetnya Terus Disini ada Time traffic light Jadi kalian bisa ngatur Waktu traffic light Merahnya berapa detik Ijo nya berapa detik Ya kayak biasanya itulah Tapi disini aku enggak Enggak pake Karena aku enggak paham juga Caranya gimana Lada rumit ya Tapi fungsinya basically itu Terus ada junction restriction Ini Untuk Mentoggle Atau mengatur Perempatan Jadi disini Kalian bisa Pecet perempatannya Terus kalian bisa lihat Ada tanda-tanda Banyak banget disini ya Ini gak usah Aku jelasin semua Karena aku paham Kalian pasti paham semua kan ini Kecuali mungkin yang ini Yang ini tuh Mungkin sein baru Jadi ini tuh basically dia Gambarin Kalau ada mobil disini Pasti jarak ke Mobil yang ada disini Karena ada perempatan Jadi misalkan disini Aku kasih merah Misalkan disini majed Dia pasti berhenti disini Misalkan ada Traffic build up disini ya Dia tuh pasti enggak maju Karena memblokir Perempatan Tikungan kotak ini loh Karena basically itu Kalau misalkan Ada mobil jalan terus Itu bisa ngunci Dan mobil yang dari sini Kan gak bisa lewat Gitu kan Biasanya kalau di Indonesia Itu namanya yellow box Tapi yellow box itu Basically kebalikannya ya Jadi kalau yellow box itu kan dia Kalau ada traffic build up disini Yang tikungan lain Dia gak bisa jalan Atau gak boleh jalan kan Cuman kalau yang disini Dia ngalah Jadi supaya misalkan Dari sini Ada traffic build up Sampai disini Dia pasti berhenti Kayak tadi barusan itu Supaya orang yang Misalkan Mungkin dari Dari sini Dari arah sini Mau jalan kesana Karena itu bisa jalan terus Tanpa harus lunggu mobil Ini Supaya dia clear dulu kan Nah disini aku pake ijo Ijo itu berarti dia Boleh lurus aja Tanpa memperhatikan Perempatan ini Jadi langsung jalan-jalan aja gitu Supaya menghemat waktu juga Karena disini udah macet Jadi aku pake gitu Terus disini ada speed limit Speed limit itu dia Ya tau lah ya Untuk mengganti speed limit Disini ada tulisannya Ini default Aku gak nganti apa-apa Jadi Kalau gak terpaksa Aku gak nganti Karena default itu udah Sesuai pelaturan Kalau menurutku Karena disini kan jalan kecil 40 itu cukup kenceng Terus kalau di highway Biasanya dia 100 Kalau di ram Itu biasanya dia 80 Kalian bisa tambah-tambah aja Misalkan kalian Rasa ini kurang banter Terus karena rame Jadinya Kalian juga bisa tambahin Cara tambahinnya Itu tinggal pencet ini Speed yang kalian mau Terus kalian tinggal Pencet Ini aja Itu bisa Lebih kenceng Untuk kendaraannya Terus Disini ada Vehicle restriction Ini basically Ngatur kendaraan mana aja Yang boleh lewat Di jalan itu Jadi disini ada Beberapa gambar Ada gambar mobil Ada gambar base Gambar Ini mungkin taksi ya Kalau gak salah Terus ini ada Mobil angkutan barang Terus ada Sampah Ada Mobil ini Emergency Jadi kalian bisa atur Misalkan kalian gak mau Disini Ada mobil Kalian tinggal Klik aja Gak ada Tualitas aja Ini ada dua Karena kan ini ada Dua jalur Disini Ada jalur yang kesana Ada jalur yang kesini Jadi yang atas itu Basically jalur yang ini Yang bawah jalur yang ini Terus untuk parking Ini Memperbolehkan atau gak parking Jadi ya Biasa aja lah Jadi disini aku Hapus semua parking Karena BTW aku ganti Ini ya Jadi Buat kalian yang belum tau Ini asalnya itu Jalannya ini Yang Empat jalur Bawa balik Tapi aku ganti sama ini Karena disini kan aku pengennya Komersial semua Dilihat dari zonanya Ini komersial semua Biru-biru semua ya disini ya Terus disini juga Biru-biru Jadi Aku pengen Banyak Lahan parkir Karena kalau gak Desain lahan parkir Dia bakal Parkir di tepi-tepi ini Dan Jejik banget Menurut aku Jadi Aku pantiin Matiin parkirnya ini Semua Tapi dengan ganti Harus Buat lahan parkir khusus Oke Itu jadi Basically Semua Yang ada di mod ini Selanjutnya Sebenernya Kalian akan lihat Aku nerapin Dari Mod TMP ini Let's go Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke guys Jadi Aku sudah selesai Ngamal baik Lintas di Daerah yang baru ini Sebenernya Gak butuh Banyak-banyak Penyesuaian Sih ya Dikit doang Karena Memang Daerahnya Belum Atau Dia memang Gak rame-rame banget Jadi Yang udah Aku lakuin Di belakang kamera Itu Cuman ini aja Ini sebenernya Belum aku Belum aku atur Semuanya sih Disini aku kasih Beberapa Spot puter balik Karena Aku gak mau Semua dari Ini Satu Dua Tiga Ini ya Basically Yang bertiga Bertiga ini Aku gak mau crossing Jadi aku kasih Disini ada Satu Sama dua Jadi buat Orang-orang yang mau crossing Dari sini Mau kesana Maupun dari sini Mau kesana Dia harus puter balik dulu Yang Belum aku Lanjutin itu Disini Ini basically Nanti Kedepannya Mungkin bakal aku gituin Tapi kan Ini belum Serami itu ya Nanti mungkin Kalau ini udah Aku fungsiin Mungkin dia bakal rame Jadi yang gak mau Dia crossing Jadi bakalannya Kayak gitu Jadi nanti Aku nerapinya Sama kayak ini Jadi basically Puter balik yang tadi itu Terus Yang kedua disini Tadi aku Lampet masalah harm Jadi disini Agak rame Disini aku sempet tadi Ngubah-ngubah Priority sign Karena memang Agak rame Tapi aku Sadar bahwa Kalau ini tuh Bukan masalah priority Tapi memang Disini rame Jadi aku Gak boleh cross Jadi disini Cuma dia bisa Puter balik ke sana Jadi kalau Ada orang yang mau kesana Dia mau kesana Dia harus Muter Di block ini dulu Jadi Gak menimbulkan macet Disini Perempatan ini Yang pertama Terus yang kedua Disini Seperti yang gak tau Terlalu cepet numpuk Gitu kan disini Jadi Aku puterin dulu Dia disini Itu membantu sih Di kota lama juga Aku pakenya kayak gitu Terus disini aku tadi Sempet atur juga Gak boleh Ini ya Gak boleh Chris crossing Karena kan disini Typically dia rame Banyak Chris crossing Jadi Kalau aku Chris crossing Dia bakal macet Jadi aku gantinya Dia Lewat jalan yang disini Ya kayak gitu Dia gak motong Karena dia ini tau deket Jadi Basically game ini Itu Gak enak banget Karena dia itu Motong tuh Cuma di beberapa spot Disini Yang basic Ada titik-titiknya Jadi Agaknya Yang basic juga Space skin Dia gak pake Buat motong Jadi dia Gak bisa motong Jadi itu Maksudnya Bakal lurus Kayak tadi itu Rame banget kan Tadi kok dia lurus Terus mungkin tips yang lain Karena disini Banyak bunderan Jadi Aku mau jelasin aja Bunderan itu Sangat ngurangi macetan Jadi Biasanya Priority sun Ini juga Dia ditaruh Di bunderan Jadi Kalau kalian Tahu Bunderan itu Biasanya dia Priority Itu yang ini Jadi dia Giveaway Itu yang ini Ini Artinya kan Giveaway Secara gak langsung Jadi Memberi jalan Jadi supaya Bunderannya gak Ngunci Otomatis Orang yang ada Di bunderan ini Harus dikasih jalan Prioritas Lebih dahulu Sebelum ada orang Lain masuk disini Cuma disini Gak pake Karena Cukup crowded Mungkin Kalau kalian Buat bunderan Di wilayah Suburban Itu bakalan Bantu banget Terus Bunderan ini Cukup dia Gampang ya Meskipun Dia lebih jauh Tapi dia Lebih gampang Dan lebih Fluid Daripada yang Kota Makanya Di kota Ramun Aku Seling-seling banget Pake bunderan Daripada yang Di kota baru Karena aku Pengen Percoba sesuatu Yang lebih Beda Daripada yang Sebelumnya Jadi Ya Seperti ini Jadinya Jadi Untung Ini kotanya Gak Macet-macet Banget Jadi It's okay Kalau menurut aku Ya Mungkin Segitu dulu Videonya Semoga Tips Dan tutorial Untuk Penggunaan TMP Ini Jadi Membantu Kalian Saran Dari aku Tetep Pake TMP Ini Mungkin Ada Mod-mod Lintas Selainnya Selain TMP Ini Gak Gak Tau Gak Explore Lebih Aku Dapetnya Juga Dari Youtube Lain Jadi Mungkin Kalian Punya Mod Serupa Tapi Beda Namanya Bisa Tulis Di kolom Komentar Bawah Supaya Berbagi Aja Terus Untuk Solusinya Ini Gak Mutra Jadi Seperti Yang Kalian Ketahui Solusinya Menurut Aku Jadi Misalkan Kalian Coba Dengan Cara Demikian Dengan Cara Pake TMP Terus Kalian Pake Bundaran Dain Lain Itu Belum Tentu Karena Bundaran Ini Kata Juga Interlocking Dan Ngunci Jadi Gak Selalu Solusi Mutlak Untuk Mengatasi Kemacetan Jadi Mungkin Kalian Punya Solusi Lebih Mutlak Lagi Dan Ini Juga Gak Mutlak Ini Juga Kadang Menimbulkan Banyak Sekali Congestion Banyak Orang Motong Bisa Dilihat Disini Jadi Ya Itu Semua Ada Positif Pada Negatif Jadi Mungkin Kalian Punya Saran Lain Punya Solusi Lain Bisa Tulis Di Kolom Komentar Bawah Supaya Jadi Forum Diskusi Juga Harapannya Seperti Itu Terus Ya Untuk Video Berikutnya Aku Mungkin Bakal Ngisi Wilayah Ini Juga Ada Yang Minta Sebelum Di Video Sebelum Itu Suruh Buat Sports Center Ya It's Oke Karena Juga Butuh Aku Belum Buat Sports Sama Kampus Karena Menurutku Itu Berhubungan Banget Ya Kampus Sama Sports Center Jadi Gak Tau Jarinya Gimana Karena Ini Juga Bakal Bongkar Sedikit Jadi Tunggu Aja Di Video Berikutnya Dan Ya Mungkin Kayak Gitu Dulu Video Kali Ini Like Aja Kalau Yang Suka Dengan Video Ini Disilakan Aja Kalau Nggak Suka Jangan Lupa Tulis Di Kolom Komentar Mungkin Kalian Punya Cara Lebih Jitu Lagi Silahkan Tulis Kolom Komentar Di Bawah Dan Sampai Sampai Di Video Selanjutnya Bye